Oke Jebret, ini masih di Jebretnya Tadion bareng Trevoloka dan saya bersama dengan pemain yang saat ini benar-benar menjadi pujaan dan penarih Astaman sudah lewat masanya. Ini adalah masanya Lerby Alliando ya, seperti nama pemain sinetron. Lerby apa kabar? Ya, baik, puji dengan baik. Kalau melihat bagaimana, saya waktu itu ingat kan disempat di Bali ya, dan juga sekarang yang ada di berita terus itu kan semenjak gol-golin terus di Borneo kan. Ini persaingan yang juga di Borneo memang semakin keras juga sih, sehingga juga Lerby semakin merasa harus bisa masuk tim utama? Atau juga memang karena teman-teman di sana mendukung atau apa kira-kira? Ya, semua yang membuat saya sampai saat ini bisa lebih produktif ketimbang musim kemarin itu salah satunya, satu karena suasana tim. Suasana tim yang semakin lebih baik, keakraban, kekeluargaan, terus di dalam tim persaingan umum. Tapi di tim ini saling support, senior, junior saling support dan kami juga merasa terbantu oleh kedatangan Smeltz yang mendukung pemain-pemain muda dan itu yang kami harapkan. Nah ini menarik ya bagaimana kedatangan Shane Smeltz ya, yang sekarang lagi main di konfederasi. Bambang Pamungkas pernah bilang dulu sebenarnya kalau pemain Indonesia dengan adanya pemain asing itu harus bersyukur juga karena jadi ada persaingan di sana, juga ada transfer ilmu di situ. Sejauh ini bagaimana menurut Lerby, striker-striker lokal dengan adanya pemain asing harusnya justru lebih giat lagi atau malah kayak yang merasa ada saingan jadi susah bersaing menurut Lerby gimana? Ya kalau namanya persaingan itu harus tapi bagusnya kita itu apalagi khususnya pemain muda kita harus membuka diri kalau bisa lebih banyak bertanya karena mereka kan lebih banyak pengalaman dari kita. Kita harus lebih banyak komunikasi, berbicara, menimba ilmu lah, menimba ilmu. Menimba ilmu ya, oke. Ini juga saya kan keliling-keliling kota karena mau lihat banyaknya fans di sepak bola Indonesia. Sejauh ini bagaimana fans Borneo FC menurut Lerby pentingnya buat Borneo dan juga buat Lerby sendiri dalam permainan, penonton pendukung Borneo berarti? Ya penting sekali ya karena supporter sendiri kan pemain ke-12 itu kalau nggak ada mereka ya atmosfernya. Di lapangan itu gairahnya kurang, tapi kalau penonton semakin antusias hadir ke lapangan itu memberikan semangat dan spirit sendiri buat para pemain. Oke sekarang yang lebih santai, jawab dengan cepat ya, jawab dengan cepat oke. Langsung jawab gitu ya, pilihan ya. Menikah atau tidak menikah? Menikah. Liburan jalan-jalan atau di rumah saja? Jalan-jalan. Jakarta, Bali, atau Kalimantan? Bali. Naik mobil atau naik motor? Mobil. Pesawat atau kereta? Pesawat. Laki-laki atau cewek? Cewek. Oke, ternyata dia adalah pemain yang masih normal, tapi kita lihat mudah-mudahan semakin lancar, semakin banyak golnya, dan kita juga rindu ada striker tim nasional Indonesia yang juga jadi tajam dan jadi legenda lagi untuk tim nasional kita. Oke Lerby, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sukses nanti melawan PSM Makassar ya. Jayala Pesut Etan. Itulah wawancara saya dengan Lerby, kita tentu berharap ada lagi striker tim nasional Indonesia, asli Indonesia, yang tajam, yang jadi legenda, dan dapat mengharumkan nama Indonesia. Mudah-mudahan itu ada pada Lerby. Selamat, Lerby. Sampai ketemu lagi. Thank you. Selamat berkati, bro. Terima kasih. Hah, kalau saja dulu dengerin saya di Piala Presiden ya, ada salah satu beg tangguh yang namanya Yamashita yang susah dilewati oleh pemain-pemain lawan sehingga tidak terjadi perahara-perahara dalam keretakan rumah tangga mereka. Ini adalah sosok pemain yang ada di sebelah saya dan saya mau wawancara dulu dengan beliau di Jebretnya Tadion bareng Travel. Selamat pagi, Yamashita. Ya, selamat pagi. Bagaimana dengan kamu? Saya baik-baik. Oke, Yamashita. Dan juga di Indonesia, itu sangat terkenal tentang fans. Setiap klub memiliki fans fanatiknya. Bagaimana kamu pikirkan tentang fans Borneo? Untuk performa kamu dan juga untuk performa tim? Fans? Ya, super. Kumpulan-kumpulan itu sangat luar biasa, fans Borneo. Last time my birthday, so they celebrate for me. Oh ya? Ya, it's so amazing, I'm so happy, I love the Borneo fans, yeah. What event that they give to you in your birthday or maybe in the stadium or what? Yeah, because my birthday is a game, game day. Yeah, match day, after match, we win, then fans singing the happy birthday, like this. I'm so happy, yeah, I'm very good birthday. Very good, yeah. And what do you think about in some of the clubs in Indonesia fans with if we compare in Japan? Hmm, Indonesia fans more like excited, yeah, more like exciting, yeah, so sometimes use the fire like this, but I also like this, yeah, yeah, yeah. Japanese fans more, some guys excited, but the more little, yeah, 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 like this, yeah, yeah, so. Not too much expression, something like that. Yeah, 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 but Japanese fans, so also I like, I like them. Yes, so the last question that I want to ask to you is there's lots of people now asking me if I know Yamashita or not, because they also ask if you want to be a model or something like that, if you get opportunity not just a footballer player in Indonesia, but also like modeling, playing movie, because lots of Indonesian football now is doing like that. Do you interesting to do that kind of thing? Not just playing football, to be artist in Indonesia? Oh, if some chance have the I try, but I don't know, but I now concentrate to the football and some, but I interest everything, yeah, yeah. But I focus the football now, yeah. So, for agencies out there, you already heard he want to concentrate on football, but it's still there is opportunity, because he want to try everything, because your face is really, you know, Indonesian fans like Japanese and also Korean face, you already know that. Yeah, 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 yeah. Okay, so Yamashita, Yamashita San, Arigato. Thank you so much, good luck for your game with PSM today. Okay, good luck, thank you. Itulah dia wawancara saya dengan Yamashita, back tangguh dari Borneo FC, dan nanti kalau pada mau jadiin dia model dan sebagainya, hubungi saya aja ya. Cebretnya tadian bareng Traveloka dengan Yamashita dari Borneo FC. Arigato. так DARE. Sure, bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.